Halo smart user, frame per second ataupun fps pada layar HP merujuk pada frame rate ketika kita bermain game, menonton video, ataupun kegiatan lainnya. Semakin tinggi fps yang dihasilkan, maka pergerakan gambar pada tampilan layar akan terlihat mulus dan lancar. Sebaliknya, jika semakin kecil fps-nya, maka pergerakan gambar akan tergesan lagi ataupun patah-patah. Maka dari itu, sangat penting bagi kita untuk melakukan monitoring terhadap fps untuk menentukan performa yang sedang berjalan di HP Android yang kita gunakan, terutama saat kita sedang bermain game. Nah, dalam video ini kita akan membahas bagaimana cara untuk menampilkan fps counter pada layar HP Android yang kita gunakan dengan menggunakan aplikasi Pranko Kernel Manager. Langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya. Pertama-tama kita install dulu aplikasi Pranko Kernel Manager-nya. Kemudian jika sudah, kita buka aplikasinya. Lalu jangan lupa untuk memberikan izin root untuk aplikasi ini. Selanjutnya kita pilih live monitor yang ada di bawah. Maka akan muncul beberapa tampilan untuk memonitoring kinerja hardware dari HP kita seperti yang sudah saya jelaskan di dalam video sebelumnya. Nah, untuk menampilkan fps melalui aplikasi Pranko Manager ini, silakan kalian pilih tab Permon. Kemudian kalian aktifkan Permon Floating Windows. Lalu berikan izin untuk tampilan di atas aplikasi lain. Setelah itu kalian kembali lagi ke dalam Pranko Kernel Manager-nya. Kemudian aktifkan kembali Permon Floating Windows-nya. Maka secara otomatis akan muncul tampilan monitoring dari kinerja hardware pada layar Android-nya. Nah, karena kita hanya membutuhkan tampilan fps-nya saja, maka kita matikan saja Permon untuk CPU, GPU, dan tampilan RAM. Dan kita biarkan Permon untuk fps-nya dalam keadaan aktif. Lalu, kita juga bisa mengatur opasitas untuk tampilan Permon-nya ini pada pilihan Windows Opacity. Dan kita juga bisa mengubah refresh interval-nya agar lebih cepat ataupun lebih lambat pada pilihan menu Refresh Interval. Nah, sekarang kita sudah bisa memonitoring fps pada game yang kita mainkan dengan cukup mudah melalui aplikasi Pranko Kernel Manager ini. Nah, sekian dulu dari GazaDroid untuk cara menampilkan fps pada semua HP Android dengan menggunakan Pranko Kernel Manager. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Smart User! Terima kasih telah menonton!